Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Tira Fitri Ganyimastah Di video kali ini saya akan mereview Komocar atau kursi BFB Dea dengan tipe FS696 Dengan roda Nah, jadi ini adalah Yang dinamakan dengan komocar Atau kursi yang digunakan oleh seseorang Untuk membedakan dalam membuang air besar Kemudian untuk spesifikasinya sendiri Ini terbuat dari stand list Jadi, merupakan bahan yang kuat Dan tidak akan mudah berkarat Lalu kemudian Kamecen ini sangat bermanfaat Karena apa? Karena ini memiliki banyak sekali kegunaan Atau kelebihan Di antaranya yaitu yang pertama Sudah saya jelaskan tadi Bahwa terbuat dari bahan stand list Dan juga tidak mudah berkarat Kemudian juga desain bongkar pasang Sehingga akan mudah dibawa kemana-mana Kemudian dalam perakitannya pun Sangat mudah Dan sangat membantu Dalam membuang air besar Selain ini dibawa kemana-mana Ini juga mudah dilipat Sehingga akan mudah ketika disimpan Kemudian untuk bahannya sendiri Ini tidak terlalu berat Karena untuk berat bersihnya Ini hanya mencapai 7 kg Untuk ukurannya Ini bisa mencapai Ketinggian hingga 77 cm Dan dengan lebar dudukan Mencapai 52 cm Kemudian untuk cara perakitan Atau cara penggunaan Akan saya peragakan Nah selanjutnya Saya akan menunjukkan Bagaimana cara perakitan Dari kursinya sendiri Sudah saya belaskan tadi Bahwa alat ini didesain Bisa dibongkar pasang Jadi ini bisa dirakit sendiri Oleh penggunanya Namun ini sangat mudah Jadi tidak perlu Menggunakan bantuan dari orang lain Untuk caranya sendiri Ini untuk besi pada bagian tangan Terdapat besi penyangga Seperti ini Nah kita pastikan dulu Supaya nanti Kursinya ini tidak terbalik Jadi untuk pada bagian ini Adalah bagian depan Jadi kita ajukan dulu Seperti ini Nah jadi seperti ini Kemudian di ujung besi Kerangkanya sendiri ini Terdapat semacam Lingkaran Untuk memasukkan besinya Jadi kita masukkan besinya Padahal lingkarannya sudah tersedia Hingga berbunyi klik Nah jadi seperti itu Ini untuk kerangka awalnya Nah kemudian yang kedua Fungsi ini juga dilengkapi Dengan piecepon semacam ini Atau biasa disebut juga Dengan ember Untuk fungsinya sendiri Ember ini digunakan Untuk menampung kotoran Kemudian untuk cara pemerikannya Kita tinggal masukkan saja Pada kerangka besi yang tadi Kemudian setelah itu Kita pasang bagian penutupnya Nah untuk penutupnya Ini ada dua Ada yang berlubang Dan juga untuk tutupnya Kemudian kita pasangkan dulu Yang berlubang Untuk cara pemasangannya Juga sangat mudah Sini Kita tinggal memasukkan lingkaran Seperti ini Kedalam besinya Seperti ini Sampai bunyi klik Nah Kemudian setelah dibasang Seperti ini Kita tinggal Memasang tutupnya Jadi seperti ini Sama seperti yang tadi Sampai bunyi klik Nah jadi seperti itu Cara pemasangnya Sangat mudah Kemudian ini juga Dijamin sangat kuat Karena bisa menopang Beban pengguniannya Hingga 100 kg Kemudian ini juga Dilekapi dengan Roda semacam ini Jadi Akan mudah berpindah Kemudian untuk Kelebihan selanjutnya Yaitu pada bagian Kelompat kakinya Ini bisa diatur Ketinggiannya Jadi bisa disesuaikan Dengan Porsi penggunanya Jadi untuk Ketinggiannya ini Bisa kita kurangi Dan juga bisa kita Tambah Kemudian untuk Ketinggian Jari tanah menuju Dudukannya Ini Untuk terendahnya Adalah 42 cm Dan untuk Tinggi Paling tinggi Adalah 51 cm Nah seperti yang sudah Saya katakan Di awal tadi Bahwa ini dilenggapi juga Dengan Empat kaki Di mana Empat kaki tersebut Bisa diatur ketinggiannya Kemudian untuk Cara mengatur ketinggiannya Ini juga sangat mudah Di sini Terdapat semacam Tombol Di sini Nah kita bisa menekannya Kemudian kita Jika kita ingin Menambah ketinggiannya Kita tinggal menariknya Ke atas Nah jadi seperti itu Kemudian untuk Mengurangi Tingginya Caranya sama Hanya saja kita tekan Kemudian kita Arahkan ke bawah Caranya sangat mudah Ketika Satu sisi Kakinya ini Ditambah atau Dikurangi Pada ketiga Sisi kaki Lainnya Juga harus ditambah Untuk Menjaga kesimbangan Dari kursinya Nah ini Dilenggapi juga Dengan rem Semacam ini Ini fungsinya adalah Ketika digunakan Supaya tidak licin Kemudian untuk Cara penggunaannya Kita tinggal Menekannya seperti ini Nah Ketika sudah direm Roda tidak akan Bergerak Atau Menggelinding lagi Pada sisi Sebelahnya Pun juga sama Denggapi juga Dengan rem Jadi seperti itu Cara penggunaannya Sangat mudah Dan juga bisa dilakukan Sendiri tanpa Menggunakan Bantuan dari orang lain Nah jadi Seperti itu Cara pemasangannya Atau cara Pola kitanya Sangat mudah Jadi seperti itu Nah ini Sarang untuk pengguna Jadi ketika Sebelum digunakan Ini disarankan Untuk dilapisi Dengan kantong plastik Jadi ketika Digunakan Dan setelah digunakan Tinggal Membuang kotorannya Pada plastik Jadi untuk Memudahkan Untuk membuang kotorannya Jadi seperti itu Disarankan Untuk Melapisi Bagnya Ini Dengan menggunakan Kantong plastik Supaya menggunakan Dalam membuang kotorannya Jadi seperti itu Cara penggunaannya Sangat mudah bukan? Nah kemudian Ini untuk saran yang kedua Pemasang ini Juga bisa digunakan Bagi pengguna Yang kesusahan Menggunakan WC jongkok Jadi Ketika digunakan Ini bisa ditaruh Di atas WC jongkok Kemudian Untuk lubangnya ini Kita Paskan Kita paskan Pada lubang WC jongkok Kemudian Kita tinggal Mendudukinya Banyak saja Nah jadi Seperti itu Memiliki Banyak sekali Kelebihan Dan fungsi Nah jadi Untuk membuktikan Kekuatannya Ini sangat Kuat Ketika diduduki Karena ini Bisa menopang Tubuh penggunanya Hingga 100 kg Kemudian Juga dilengkapi Dengan Sandaran Seperti ini Ini Digunakan Ini Berfungsi Untuk Mengoptimalkan Kenyamanan Penggunanya Kemudian Dilengkapi Dengan Tataan Mangan Seperti ini Jadi Ketika Digunakan Ini Akan Sangat Nyaman Dan Juga Dilengkapi Dengan Roda Sehingga Akan Mudah Dipindah Kemana-mana Lalu Ketika Digunakan Ini Harus Direm Seperti ini Agar Kursinya Tidak Goyang Atau Tidak Tergelincir Kemana-mana Oke Terimakas Nah, jadi demikian video review dari Kami Masa mengenai kemacara tau kursi BAB Biar dengan tipe FS696 dengan roda Apabila teman-teman menyukai video dari Kami Masa, jangan lupa like video Kami Masa dan subscribe channel Kami Masa Dan apabila teman-teman ingin melakukan pemesan produk, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi Dan jangan lupa untuk subscribe channel Kami Masa grup lainnya yang sudah ada di link di deskripsi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga selalu sehat ya Terima kasih telah menonton